Intro Oke bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Nah video ini dibuat bagi teman-teman yang tadi Tidak bisa mengikuti sesi zoom Ataupun yang sudah mengikuti sesi zoom Namun kurang begitu memahami Jadi Langsung saja kita mulai Hari ini kita belajar tentang NKRI Apa itu NKRI? Negara Kesatuan Republik Indonesia Jadi kita akan membahas tentang Indonesia Tentang bagaimana bersatu di Indonesia Dan semuanya tentang Indonesia Nah sebelumnya kesepakatan dulu seperti biasa Yang pertama yang paling penting adalah Niat ikhlas karena Allah Kita belajar ikhlas karena Allah Tidak karena disuruh orang tua Tidak karena Apa-apa tapi karena memang Allah memerintahkan kita untuk belajar Sehingga nanti kita bisa fokus Yang kedua teman-teman fokus ya kan Karena kalau sudah lihat kepada Allah pasti akan fokus Kalau melihat video ini ya silahkan dilihat video ini Saja tidak melihat yang lain Yang ketiga tertip Lihat videonya tidak sambil berbaring Dan yang keempat selalu izin Ini untuk yang Zoom Mari kita mengenal Indonesia dulu Kita dulu pernah membahas pada waktu kelas 4 Kalau Indonesia itu Dari Sabang sampai Merauke Itu pulaunya sangat banyak sekali teman-teman ya Ada ribuan pulau yang Baik yang sudah ada namanya maupun yang belum punya nama Nah Indonesia itu merupakan Di seluruh dunia itu adalah negara kepulauan terbesar di dunia Kepulauan ya dengan pulau terbanyak di dunia Nah pulaunya aja banyak Pasti orang-orangnya juga bermacam-macam Banyak Nah inilah Indonesia Sukunya juga macam-macam banyak sekali Kekayanya juga sangat kaya luar biasa Nah bentuk negara kita Adalah negara Indonesia adalah negara kesatuan Yang berbentuk republik Karena banyak tadi Ya kan teman-teman banyak Sukunya banyak pulaunya Tetapi itu tetap satu Itu menjadi satu Dalam negara kesatuan itu tadi teman-teman Walaupun berbeda Walaupun banyak Tetapi dia tetap satu Untuk itu disebut dengan negara kesatuan Dia tidak berdiri sendiri-sendiri Kepulauan dia ya Indonesia Tanjung Pinang ya Indonesia Bukan Tanjung Pinang berdiri sendiri Walaupun disini ada kepala pemerintahnya Tetapi dia tunduk kepada kepala pemerintahan pusat Yang berbentuk republik Republik itu untuk gampangnya Itu adalah negara yang dipimpin oleh presiden Nama kepala pemerintahnya itu presiden Bukan raja Kalau raja itu namanya kerajaan Atau monarki Bukan juga kaisar Kalau kaisar itu nama pemerintahnya adalah Kekaisaran Atau sultan seperti zaman dulu Tidak tapi republik Nah itu bentuk negaranya ya teman-teman Nah dari Indonesia yang seperti itu Ternyata ada ancaman bagi Negara Indonesia ini teman-teman Apa itu ancaman? Ancaman adalah setiap usaha Dan kegiatan dalam negeri maupun luar negeri Yang dinilai membahayakan kedaulatan negara Keutuhan wilayah negara Dan keselamatan segenap bangsa Indonesia Jadi apapun itu yang bisa membahayakan kedaulatan negara Kedaulatan negara itu kehormatan suatu negara Keutuhan wilayah negara Indonesia tadi kan Pak Denny bilang Dari sabang sampai merauke Ternyata ada satu yang dia gak utuh Dia ada yang mau memisahkan diri Berarti itu juga ancaman Atau keselamatan Bagi bangsa-bangsa itu adalah orang-orangnya Yang ada di suatu negara Kalau kita terancam Ada segala sesuatu Kok gak selamat? Kok gak selamat? Itu adalah ancaman Jadi apa ancaman itu? Ancaman adalah semua usaha yang membahayakan Bagi kita semua Nah ancaman itu sendiri ada dua teman-teman Yaitu ancaman dari dalam negeri Dan juga ancaman dari luar negeri Segala sesuatu yang membahayakan itu datangnya dari dua Dari dalam negeri maupun dari luar negeri Kita bahas dulu yang dari luar negeri Ada agresi militer satu Dan agresi militer dua Agresi militer itu adalah serangan bangsa lain Dengan membawa militer penuh teman-teman Ingin menyerang Indonesia Dulu kita pernah mengalami Yaitu agresi militer Belanda Jadi setelah merdeka Belanda datang lagi ke sini Dengan perlengkapan senjata yang penuh Tidak niat berdagang lagi Memang niat untuk mengagresi kita Menjajah kita Mengambil bangsa kita Itu ancaman yang sangat nyata Nah tetapi Indonesia memiliki TNI teman-teman Jadi kita Tidak Kalau Kalau Ancaman seperti itu Indonesia itu memiliki TNI Tentara Nasional Indonesia Jadi kita Ya Bisa berharap banyak dengan TNI TNI kita sudah terlatih TNI kita sudah kuat TNI kita sudah luar biasa Kalau ancamannya datang dari militer Kalau bersenjata Kita hanya bisa Membantu TNI dalam bentuk doa mungkin Dalam bentuk yang lainnya Karena disitu kita punya TNI Tetapi ada satu ancaman dari luar negeri Yang sangat membahayakan bagi kita Dan Itu Kita sendiri yang harus melawannya Apa ancaman itu? Yaitu ancaman budaya asing Yang tidak sesuai dengan Kepribadian Indonesia Ini sangat berbahaya Itu juga membahayakan kita Itu terluka ancaman kita Banyak budaya asing yang sesuai dengan Yang tidak sesuai dengan Kepribadian kita misalnya Misalnya budaya minum Minuman keras Itu gak boleh teman-teman Maksudnya Berbahaya itu tidak hanya Tidak sesuai dengan Kepribadian Indonesia Tetapi juga dalam agama kita Juga tidak boleh Seperti itu Budaya asing boleh Yang sesuai dengan Kepribadian kita Tapi yang tidak sesuai Itu ancaman bagi kita Ya Itu teman-teman Kalau idni Budaya asing ini Yang menangkal siapa? Yang menangkal diri kita sendiri Kita harus pandai memilah dan memilih Mana yang cocok Mana yang baik Mana yang tidak Kita tinggalkan Bukan TNI lagi Tetapi kita Ya Selanjutnya yaitu Ancaman yang datang Dari dalam negeri Ancaman yang datang dari negeri Ini salah satu contoh yang Konkret atau nyata Dulu pernah ada Yaitu Gerakan Aceh Merdeka Dulu pernah ada Jadi di Aceh itu Ada sebuah gerakan Yang dia ingin Memerdekakan Aceh Memisahkan diri Dari Indonesia Dulu pernah ada Tetapi sudah bisa diatasi Dengan oleh TNI dan pemerintah Ada juga Organisasi Papua Merdeka Di Papua sana juga Ingin Merdeka Teman-teman Itu juga ancaman Bagi keutuhan Negara Indonesia Nah Ancaman lain Yang paling berbahaya Justru yang paling berbahaya Ini teman-teman Itu adalah ancaman Yang muncul Dari konflik Perbedaan Suku Agama Ras Dan antar golongan Atau disebut Sara Kalau itu Sangat berbahaya Sekali Kenapa teman-teman Karena kita semua Berbeda Pak Denny Dengan teman-teman Sukunya berbeda Kalau kita konflik Bagaimana Indonesia Akan damai Tidak bisa damai Dan itu merupakan Ancaman Yang bisa Meredam itu semua Siapa? Ya kita sendiri Dengan menurunkan Ego kita Dengan menurunkan Ya sudah Tidak saling mengecek Supaya Indonesia itu Bisa bersatu Nah Itu tadi Jadi Cara mengatasi itu Dengan apa? Dengan menjaga persatuan Dan kesatuan Akan tercipta Kerukunan Kerukunan Sehingga masyarakat Akan lebih damai Jadi kalau kita Bersatu Persatuan dan kesatuan Maka masyarakat Akan lebih Damai Nah sikap ini Akan memenjaga Bangsa Indonesia Dari ancaman Jadi kalau Apa? Bangsa kita Damai Maka ancaman itu Akan takut sendiri Luar negeri Maupun dari Dalam negeri Baik yang militer Maupun budaya asing Nadi Baik yang Dari dalam negeri Bersenjata Maupun yang Tidak bersenjata Nah Bagaimana upaya Upaya lain Upaya untuk menjaga Persatuan dan kesatuan Yang pertama Yaitu untuk Menyatukan bangsa Bangsa itu adalah Orang-orangnya Di dalam suatu negara itu Teman-teman Yang pertama Yaitu memiliki Perasaan Sebagai satu bangsa Kalau kita Sama-sama memiliki Perasaan Satu bangsa Kita Kita sama Pak Deni sama teman-teman Beda suku Tapi kita satu bangsa Maka kita akan bisa Menjaga persatuan Dan kesatuan Yang kedua Mencintai dan Melestarkan Budaya daerah Sehingga Ancaman dari Budaya asing Tadi juga Ikut hilang Salah satunya Kalau budaya kita Atau kesenian kita Adalah kesenian Budaya Kurindam 12 Kita mempelajari Kurindam 12 Yang Bagus-bagus Kita Kita pelajari Lebih dalam Maka itu adalah Salah satu contoh Atau salah satu Upaya untuk Menjaga Persatuan Dan kesatuan Nah Bagaimana kalau Kesatuan wilayahnya Wilayah yang tadi Gimana cara Menyatukannya Biar tidak Tercerai-berai Ada teman-temannya itu Setiap warga negara Berhak Dan wajib Dalam Usaha upaya Pembelaan Negara Jadi kita itu Berhak Dan wajib juga Untuk Membela negara Kalau ada Ancaman Bagaimana Bela negaranya Sebagai seorang Pelajar Banyak teman-teman Usaha Bela negara Bagi seorang Pelajar Salah satunya Yaitu Mencintai produk Dalam negeri Belajar Dengan rajin Itu juga Termasuk upaya Bela negara Berprestasi Dalam bidang Apapun Tertib Dalam Pembelajaran Dan membantu Korban bencana Nah Ini adalah Usaha-usaha Bela negara Bagi pelajar Teman-teman Tidak perlu Memegang Sinjata Tidak perlu Berperang Tetapi cukup Melakukan ini Nah Selanjutnya Apa sih Manfaat Menjaga Persatuan Dan Kesatuan Ini pada Yang diambilkan Manfaatnya Yang ada Di sekolah Yang pertama Lingkungan sekolah Menjadi damai Dan tentram Karena kita Semua bersatu Jadi akan Damai Tidak ada Konflik Tidak ada Sesuatu yang Membahayakan Yang kedua Saling menghargai Dan menghormati Karena kita Bersatu Kita menghargai Apapun perbedaan Di antara kita Yang ketiga Tidak membedakan Suku Ras Maupun identik Ciri khas Yang lain Tidak Membedakan Wah Pak Deni Ini ngomongnya Medok Nah itu kan Ciri khas Pak Deni Ya tidak apa-apa Dihormati Saja Dihargai Saja Seperti itu Nah Allah telah berfirman Dalam Quran Surah Al-Ibran Ayat 103 Dan berpegang Tegulah kamu semuanya Kepada tali agama Allah Dan janganlah Kamu Bercerai Berai Allah melarang kita Untuk Bercerai Berai Berarti Ya Memerintah kita Untuk Bersatu Artinya Kita gak boleh Bercerai Berai itu Berpisah Sendiri Sendiri Gak boleh Kita bolehnya Bersatu Di dalam Sholat sendiri Sholat berjamaah Kita Dianjurkan Atau disuruh Untuk merapatkan Barisan Safnya itu harus Rapat Tidak ada Jedah Di tengah-tengahnya Tidak ada Jarak Itu adalah Salah satu Simbol Supaya Kita Bersatu Ya Kita semua Bangsa Indonesia Umat Islam Yang ada di Indonesia Demikian Barakallah Terima kasih telah Belajar Bersama Pak Dini Setelah ini Segera Kerjakan Tugasnya Tidak menungganda Terima kasih Pada ditutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menungganda